Pengakuan Rizky Bilar yang menolak tawaran jadi Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta membuatnya seketika panen hujatan. Disebut cuma ngaku-ngaku, Rizky Bilar sampai ditertawakan oleh petinggi RCTI. Simak kronologinya berikut ini. Rizky Bilar mendadak membuat pengakuan mengejutkan bahwa sebenarnya dialah yang memerankan karakter Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta. Bilar mengaku sempat dihubungi pihak MNC Pictures untuk jadi lawan main Amanda Manopo. Namun sayangnya, tawaran tersebut datang ketika Rizky Bilar sedang bermain di sinetron Cinta Nikita SCTV. Alhasil, Bilar lebih memilih tawaran untuk bergabung di sinetron Cinta Nikita karena memang sudah terikat kontrak. Alih-alih menyesal setelah tahu ikatan cinta naik daun, Rizky Bilar malah merasa bahwa setiap orang sudah ada jatah rezekinya. Bilar juga menyebut Arya Saloka pantas mendapatkan ketenarannya saat ini karena aktingnya yang mumpuni. Gara-gara pernyataan Rizky Bilar tersebut, publik akhirnya menduga jika selama ini Arya Saloka hanya dijadikan aktor cadangan. Bentro antara fans Bilar dan sinetron Ikatan Cinta pun tak terelakkan. Setelah perkataan Bilar viral, salah satu peting GR CTI, Dini Putri, mengunggah foto bersama Arya Saloka. Dini agaknya ingin menepis dugaan kalau Arya cuma sekedar pengganti dari Bilar. Bahkan Dini menegaskan kalau Arya menjadi salah satu faktor pemicu dibalik kesuksesan ikatan cinta. Dini tampak memuji sikap Arya Saloka yang selalu total berakting. Dini pun berpesan kepada Arya untuk tetap rendah hati meski sudah terkenal. Pernyataan Dini ini pun diduga untuk menyindir Rizky Bilar. Ramai di cibir sana-sini, Rizky Bilar menuliskan pesan menohok soal rezeki. Ia yakin Tuhan telah menggariskan takdirnya untuk tak terlibat dalam sinetron Ikatan Cinta. Dicecar pertanyaan oleh fans, Dini Putri mengunggapkan bahwa Arya Saloka adalah satu-satunya aktor yang dilirik pihak MNC Pictures untuk memerankan karakter Aldebaran. Dini tertawa saat ditanya fans Ikatan Cinta soal kabar Bilar mengaku ditawari jadi Aldebaran dan menyentil itu kabar ngawur. Usai disentil petinggi stasiun TV, Rizky Bilar mengungkapkan permintaan maaf dan berjanji lebih hati-hati dalam memberikan pernyataan. Ia sempat pamer dukungan chat dari staf bagian casting terkait tawaran sebagai Aldebaran. Tak hanya itu, Bilar mengkritik haters agar tak memperpanjang masalah dan mengajak untuk saling memperbaiki diri di bulan Ramadan.